Selamat sore, apa kabar? Saya kasih bangun, tadi saya kasih bangun Alex Pake ini, apa? Coca-Cola Kaleng Coca-Cola Saat tempel dia punya bakang Dia punya, Alex! Alex, dingin Kami, dia sudah punya bakang aja Kami, Alex, ini dia punya bakang Alex, dia punya bakang 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 Panas Kita mau ke bawah dulu Itu, apa? Panas, ada sendal satu tuh Oh ini Sendal kesukaan, sendal rumah Kita mau panen itu Tadang, tadang Barang kuning-kuning di bawah Itu tomat Lumayan Lumayan Walaupun ada yang Gosong Karena itu matahari Tapi ada yang beberapa yang masih bisa diselamatkan Ada Ini yang gosong Ini lumayan Gosong juga sih Tapi Pegang kamera saya Ini Ini bisa diampun Ini gosong Kasian Tidak 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 Tempat Tidak Tempat 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 McMahs Tidak Tempat Tempat Oleh Tanya ة C'est pas cantik, mais c'est bon. C'est pas cantik, mais c'est bon. C'est bon pour l'instant. C'est bon. Les aubergines. Il y en a deux gros. C'est bon. 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 kamu mencobanya! Oh, ben, saya pergi! Hello! Oh, ben, kamu mencobanya! Oh, ben, kamu mencobanya! Oh, ben, ben, ben! Ah, ben, ben, ben! Saya tidak tahu bagaimana dia mencobanya mengenai dia. Oh, ben, 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 mungkin, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Oke. Oke. Jadi dia kayak gini. Gitu. Ada, saya punya foto yang saya punya teman itu waktu dia tangkap dan dia pegang begitu. Eh, saya tidak perani. Karena saya tidak pernah ketemu secara langsung dari saya kecil sampai saya besar ini. Ini pertama kali saya lihat ini hewan ini dengan mata kepala saya sendiri. Saya sudah pernah lihat di TV di apa semua. Tapi ini baru pertama kali saya lihat dengan mata kepala sendiri. Dan itu nenek yang dia masuk ke dalam kamar ini. Nenek karena dia buka pintu, kan. Jadi dia masuk ke dalam. Itu nenek teriak. Saya pikir ada orang ini. Ada ini, ada orang yang jatuh. Ternyata ini nenek dia teriak karena itu bahkan setan itu dia masuk ke dalam. Hahaha. Saya ke sana, dia bilang begini. Ih, ada itu. Ada hewan yang masuk ke dalam. Saya tidak tahu ini apa yang di dalam, gitu kan. Pas saya angkat itu kain, dia ada di dalam kainnya. Saya langsung teriak juga. Tapi saya tidak teriak sampai yang histeris gitu. Terus saya panggil saya punya teman yang ada di dapur. Karena dia itu tidak pernah takut dengan namanya hewan-hewan. Saya tanya ke dia, kamu tahu cara tangkap hewan ini? Jadi ternyata ada tekniknya gitu. Kalau mau tangkap supaya untuk tidak menakuti hewan ini. Karena kalau dia takut gitu, dia jadi kayak bola gitu. Jadi kayak dia jadi bundar gitu. Terus waktu saya terlihat kan dia kayak takut gitu kan. Jadi dia kayak bundar gitu. Jadi kayak bola gitu. Jadi semua keseluruhan tubuhnya itu, dia jadi berduri. Kesana kemarin itu berduri. Terus teman saya datang, dia tunggu sampai badannya itu agak sedikit. Begini. Ini AC nih. Tidak terbiasa dengan AC makanya. Dia tak, itu hewan kan kayak gini kan. Jadi harus ambil dari bawah gitu. Ternyata di bawah badannya itu lembut kayak bulu ini. Bulu anjing gitu. Jadi lembut sekali. Pas dia tangkap gitu. Dia kasih tunjuk ke saya bagaimana cara tangkap. Tapi saya, saya taruh tangan. Kalian lihat video ini ya. Jadi waktu saya taruh, saya punya tangan itu. Saya takut-takut begitu. Saya tidak berani. Ini akhirnya teman saya bilang ke saya. Itu kamu bikin kayak gitu tuh kamu menakuti dia. Akhirnya benar. Itu ujung-ujungnya dia bikin dia punya badan itu jadi kayak. Itu bola. Bola itu. Apa? Bola goni. Apa bola tenis gitu. Dia jadi kayak gitu. Ternyata Alex bilang di sini tuh banyak sekali. Tapi biasanya tuh mereka sembunyi di tempat yang dingin. Nah mungkin karena di saat itu memang panas banget. Jadi dia cari tempat yang dingin dia masuk ke dalam rumah. Ini saya bikin salad pakai mangga. Pakai mangga. Pakai water. Pakai zucchini. Pakai ini. Jadi semua saladnya ini dipotong kayak spaghetti gitu. Oke. Jadi salad yang bakalan saya buat ini adalah salad yang saya bikin kayak ini. Ini apa? Spaghetti gitu. Jadi ini ada dia punya pisau. Jadi dia punya blades ini bisa diganti ya. Oke. Jadi ini adalah blades yang buat potong kulit kupas. Maksudnya. Kupas kulit tomat. Karena kulit tomat kan agak sulit untuk dikupas dengan pisau biasa. Jadi ini dia kayak agak berceruji gitu. Terus yang ini dia blades. Bentar. Yang ini blades buat potong kayak karot. Kayak ini gitu. Nah kalau yang blades yang ini. Bentar. Yang ini. Ini untuk bikin kayak dia kayak memanjang kayak spaghetti gitu. Dan saya akan pakai yang ini. Jadi kayak gini. Bentar. Oh ya sama kasih tunjuk waktu di instagram saya kasih tau. Kalau saya punya ini. Kepotong. Dia kepotong sama ini. Jadi waktu saya tarik begini saya kan lagi cerita sama Alex. Terus saya pas bikin gini. Itu dia. Kepotong. Saya punya kuku. Saya punya daging ini. Saya tengah keangkat. Ini pisau tajam sekali. Saya tak putar ini nih. Itu yang kenapa saya tahu di instagram. Kalian lihat saya punya kuku aneh. Tapi ini. Terima kasih banyak buat kalian yang kasih tau ke saya. Pakai itu kunyit. Ternyata dia berfungsi dengan baik. Dan saya punya kuku dia tumbuh. Lihat. Dalam jangka lima hari. Saya punya kuku dia tumbuh dengan normal. Karena saya punya kuku tuh memang dia. Sebelum kena kepotong itu. Saya punya kuku tuh paling sama kayak kuku kuntilanak. Jadi dia tumbuh cepat sekali ya. Jadi pas saya tahu itu kunyit itu. Dia cepat sembuh. Dia kayak langsung. Saya punya daging itu kayak tumbuh gitu. Dan dia punya kuku. Tumbuh. Dan lihat. Sudah jadi bagus. Oke jadi dia kayak memang jangka. Kayak gini. Pakai pisang ini. Ini dia hasil potong memotong tadi. Jadi ini ada sukini. Ada mangga. Ada karot. Wortel. Apalagi ya. Apa tadi. Avocad. Avocad ada di dalam. Dan ini saya mau bikin dia punya sos. Pake minyak olive. Minyak olive. Minyak olive. Cuka basilmic. Saya paling suka cuka ini. pakai sedikit garam. Oke. Hup. Pakai sedikit mutart. Tapi ini saya pakai mutart yang. Ada dia punya biji mutart ya. Ini enak sekali. Ini dia. Dia lebih top dari mutart. Biasa. Pakai sedikit aja mutart. Saya punya cara bikin dia punya sos. Lebih gampang. setelah itu. Siram deh. Di atas. Tada. Hahaha. Ini salad yang saya buat tadi. Jadi ini kalau musim panas paling cocok sekali makanan kayak gini. Makanan ringan aja. Karena di sini tuh musim panas. Aduh. Kalian tidak punya selera makan. Bukan sama sekali. Karena badan kalian tuh panas. Tidak tahu kenapa ya. Apa cuma saya. Atau semua orang. Kalau di musim dingin. Makan banyak. Tapi kalau di musim panas. Saya lebih suka makanan ringan kayak begini. Tidak terlalu berat. Karena dengan udara panas juga. Hello. Ini Alex makan nasi dengan ayam kalasa. Buatan saya kemarin. Saya tidak bikin video. Karena saya sudah pulang. Pulang dari kerja. Udah. Telat. Dan saya bikin ayam cepat-cepat. Karena dia punya masa berlaku. Besoknya ya. Harus dibikin sebelum dia punya masa berlaku. Ayam ini selesai. Gitu. Oke. Mari makan. Lihat ayam Alex. Saya bikin. Saya bikin sambal. Sambal ala bapak saya ya. Jadi beliau itu bikin sambal. Ada dia punya rahasia sedikit. Jadi. Tapi saya tidak bikin pedas ya. Saya bikin cuma satu cabai kecil. Dan. Sepuluh cabai ini. Besar gitu. Dan tidak terlalu pedas. Ini dia makan kayak makan ini. Apa? Confitur. Apa tuh? Confitur. Selai cabai. Dia makan tuh kayak selai cabai begitu. Bahkan roti gitu. Roti baget itu dia ambil tuh. Roti baget dia celup di sambal. Dia makan dengan roti. Roti baget. Roti baget. Roti baget. Roti baget. Di sini kita tidak bilang roti ya. Tapi kita bilang baget. Oh ya. Jepang. Peng baget. Iya. Alex bilang. Roti baget. Peng baget. Tidak. 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 Baget. Oke. Ini makanan paling sehat. Hmm. Ini sudah ada dia punya mangga. Avocado. Ada dia punya wortel. Ada dia punya zucchini. Hmm. Harus dicoba. Ini kayak makan spageti ya. Alex bilang. Benar. Seperti spaghetti no. Kayak makan spageti. Tapi spageti sayur. Mau coba sedikit. Alex. Ya sedikit aja. Coba sedikit makan sayur. Atang. Lihat tuh. Dia mau cepat-cepat. Supaya tuh. Rasa sayur. Enak tuh sayang. Tuh kalian lihat. Makan sayur tuh. Harus dipasar. Masih banyak ya. Kalian lihat. Dia ambil sambal. Dia makan begitu. Secepatnya. Supaya itu. Apa. Ehm. Rasa sayur itu. Hilang dari dia punya mulut. Ini sayur juga. Cabe itu. Sayur. Cabe itu. Nama bumbu. Bukan. Aduh. Like. Hehehe. Sayur. Sayur. Bikin sambal ulang. Karena sudah habis. Lihat. Hmm. Kemarin dulu tuh. Saya bikin. Satu pot besar. Begini. Kemarin. Kemarin kapan? Ya kemarin. Minggu kemarin. Hmm. Minggu kemarin. Dan ini. Lihat tinggal sedikit ini. Sudah habis. Dia makan sendiri. Simbire. Si le ресurus. Si le magasin veste ouvert à tous les clients, il sadaqint, en particulier, un dispositif créatif pour la 1re fois Laetitia Galet et son quas Abis happening. Jadi ini sudah Wahai, obteng 4 because Did ramai Terima kasih.